Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2020-2022 jadi sekarang sudah musimnya laporan keuangan ya kita klik ini ABMM investama kita klik terbulan 2 kita klik cari nah disini sudah ada laporan keuangannya pilih saja yang ini teman-teman ya semoga saya enggak salah ini Hai cukup gigi semoga nah betul yang ini teman-teman bentar kita perbesar dulu Oke disini ada PT ABM investama TBK ini logonya teman-teman ya salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan eh direktur utamanya ada Pak Ahmad Ananda Dejaja Negara kita klik ke bawah di sini sini ada oke nah kita mulai dari asetnya teman-temannya kita lihat di sini kas dan setrakasnya dari tahun 2021 sampai dengan sekarang 2022 bulan Juni perusahaan ABMM ini mengalami kenaikan kas dan setrakasnya sejumlah 22,99 persen jadi sekitar 23 persen jadi perusahaan ini cukup bagus karena kita lihat kas dan setrakasnya ini mengalami kenaikan sejumlah 23 persen dari total asetnya sendiri juga mengalami kenaikan dari yang sebelumnya hanya satu miliar 31 terliut 36 miliar 704 juta 159 dolar oh iya teman-teman ya ini dinyatakan dolar Amerika 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 Serikat jadi saya dolar Amerika Serikatnya saya berpatok ke harga per dolarnya itu 14.851 jadi saya patoknya pada tanggal berapa dolar pada tanggal 30 Agustus itu setelah saya cari-cari itu 14.851 jadi saya ini 1.221.224.524.974 dolar ini saya kalikan 14.851 maka asetnya itu mengalami pertumbuhan dan sekitar persentasenya 18,12 persen jadi untuk selanjutnya saya akan menyebut 1 triliun berdolar begitu teman-teman ya saya usah jelasin lagi satu-satu oke setelah itu liabilitas liabilitasnya sendiri untuk jangka pendeknya mengalami kenaikan jangka panjangnya juga mengalami kenaikan jadi dari tahun ke tahun pada tahun 2021 liabilitas perusahaan ABMM ini 679.815.042 dolar sedangkan pada tahun 2022 di semester 2 itu 791.596.495 dolar jadi mengalami kenaikan liabilitasnya sejumlah 16,44 persen ya lumayan lah kenapa sebenarnya lumayan karena dari asetnya saja bertumbuh 18 persen sedangkan utangnya 16 persen jadi lebih kecil kita lanjut ke ekuitas ekuitas adalah modal bisa kita lihat ekuitasnya dari tahun 2021 membukukan sejumlah 356.889.117 dolar sedangkan tahun 2022 di semester 2 ini sekitar 432.928.077 dolar Amerika jadi dari total penjualannya sendiri dari total modalnya sendiri atau biasa disebut ekuitas itu mengalami pertumbuhan sejumlah 21,31 persen kita lanjut ke pendapatan untuk pendapatannya sendiri tahun 2021 hanya membukukan sejumlah 429.605.395 dolar Amerika sedangkan pada tahun 2022 itu 654.209.993 dolar Amerika jadi mengalami pertumbuhan sejumlah 51,82 persen wow cukup bagus teman-teman ya sedangkan laba bersihnya sendiri kita lihat disini laba bersihnya laba bersihnya disini ini tahun 2021 itu hanya 61.702.000 dolar Amerika sedangkan pada tahun 2022 di semester 2 itu 140.860.432 dolar Amerika jadi mengalami pertumbuhan sejumlah 128 persen 129.3 persen luar biasa teman-teman ya dan harga wajarnya sendiri berada di harga 2335 berdasarkan laporan keuangan biasa disebut dengan PBI press book to value kita lihat sekarang harga saham ABMM harganya sekarang itu sekitar 3.300 jadi pada saat saya coba mengambil harganya pada penutupan tanggal 30 itu di sekitar sebentar teman-teman nih 2670 saya tarik ke harga per tanggal 3 September itu jadi mengalami pertumbuhan sejumlah 23,60 persen jadi pada saat laporan keuangannya rilis sampai dengan tanggal sekarang itu sudah mengalami keadaan 23,6 persen jadi pengaruh laporan keuangan ini sangat cukup signifikan juga ya oke mungkin segitu saja videonya teman-teman video rilis laporan bedah laporan keuangan PT ABM Investama salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan industri pertambangan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan kalau komentar di channel at Ariswandi atau bisa DM saya di Ariswandi oke terima kasih video terima kasih lebih dan kurangnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah kenaikan sih naik besar selamat menikmati